Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan itu semuanya semoga kita sehat dulu kawan sekeluarga semoga apa yang kita cita-cita akan tercapai Alhamdulillah kawan hari ini kita menjumpai juga ya tanaman sulurnya yang kemarin itu yang kita upload itu itu agak tekil ya kawan nah Alhamdulillah ini agak lumayan besar ya dari bentuk fisik dan perawakannya dia seperti ini nah ini ciri fisik dari bentuk fisik batang batangnya ya kawan ya ini agak ke bawah batangnya ini nah ini awal-awal dia tumbuh ya ini ke segala arah ini kawan pasti dia merambat-rambat ini ke segala arah nah dan juga kita mengeluarkan akar sulur juga ya ini akarnya kawan nah ini ini akarnya ini batang-batangnya dia seperti ini ini sampai ke atasnya kawan nah jadi dia seperti ini sampai ke atas itu ya sampai ke atas dia menjalar ya ke pohon-pohon itu kawan sampai ke ujung juga disana tuh nah itu dia ini batang-batangnya nih kawan nah ini ya ini batang-batangnya ya sampai ke ujung sana itu nah kalau dia udah besar seperti ini susah kita menemukan daunnya kawan dia daunnya tinggi ke atas ya nah nah seperti ini nih bentuk fisiknya ya nah nah ini tanaman sulur ya yang ada di tempatku kawan di pulau Kalimantan nah dia juga ada disitu kawan nah ini ya nah ini jadi dia habitatnya di daerahku seperti ini kawan di lahan gambut ya nah ini banyak pakis-pakis nih kawan paku ya dia bilang paku ya kawan ya bombam paku nah seperti itu pertumbuhannya tuh nah ini sampai ke bawah itu nah ini dia nih kawan sampai ke ujung naik dia ke atas nah ke segala arah lah dia merambat kemana-mana itu kawan nah ini batang-batang ya terus kita mau lihatkan lagi disana itu kawan ya nah itu ada daun terus disana juga ada bunganya kawan terus disana juga ada buahnya ya aku ketemu buahnya kawan disana tuh nah jadi tanaman culur ini dia berbunga dan berbuah ya nah disini ya jadi kalau aku lihat tuh ya dia tuh dengan cara berbuah kawan dia berkembang dia ini ya nah ini dari ini dari batang sulur yang besarnya dia seperti ini kawan nah ini masih kecil kawan aku pernah jumpa dia lebih besar lagi daripada ini ya seperti ini ini ciri fisik bentuk batangnya ya dia kalau tua tuh lebih kasar lagi bentuk fisiknya kawan nah itu dalamnya seperti itu nah kalau kita lihat tuh dia gak lama tuh dia gak berlendir ya dia berlendir gak lama dia merah kawan nah di dalam ininya nih kalau kita kutis ini agak sedikit hijau-hijauan masih muda gak lama dia akan merah nah bentuk fisik batang gak ya nah disini kawan kita menemukan lagi ya nah dari daun terus ada buahnya juga kawan nah kalau kita lihat bentuk fisik buahnya seperti apa ini buahnya nih kawan nah ini buahnya ini masih melekat ya dari daun-daunnya akar-akar sulurnya apa ada disini nah ini buahnya seperti ini nah jadi tanaman sulur ini mudah berkembang biak ya kawan ya mungkin dengan cara stack juga bisa ya sepertinya bisa cara stack kawan terus kalau kita mau mengembang biaknya bibitnya dengan semai biji nah otomatis pasti bisa di alam dia biji ini kawan berkembang biaknya dengan biji mungkin stack juga bisa ya stack batang nah inilah ciri fisik buahnya kawan nah dia nanti kalau udah masak ini berwarna hitam ya semuanya buah yang hitam ini kayaknya udah gugur kawan itu udah matang benar ya jadi warna hijau ini yang buah yang belum masak ya masih kawan ya terus tak lama dia agak merah-merah buddha merah tua langsung dia hitam nah itulah bentuk fisik dari buahnya ya seperti ini ini daun-daun sulurnya seperti ini pucuk-pucuk daunnya seperti ini kawan jadi setiap pucuk daun itu mengeluarkan sulur ya nah iya seperti ini nah ini bunganya kawan sorry kawan nah alhamdulillah kita juga jumpa bunganya ya nah ini nah itu bunganya ini masih melekat ya di batang ya sorry kawan bentar ya nah ini nah itu kita lihat kan ya nah itu bunganya ini bentuk fisik dari bunganya dia seperti ini ini daun-daun tuanya pucuk-pucuk mudanya warna kemarah-merahan terus daun tuanya berwarna hijau ujungnya lancip seperti ini nah ya lancip daunnya kawan oke lancip pola belakang daunnya dia seperti ini oke 1,2,3,4,5,6,7 kurang lebih 8 lah ya nah terus daunnya berwarna hijau kalau dia sudah tua bergerigi dia kawan nah jadi dia ini jenis kisus ya kawan ya kisus memang terkenal dari tanaman merambat ya seperti ini oke sampai ke atas nih kawan tuh dia itu semuanya nih nah ini seperti ini nih nah ini tidak sama dia nih rumpahnya seperti ini ya nah oke sampai ke atas ini yang saya tarik ini kawan nah dia ke atas bisa ditarik aja ya nah terus kita mau lihat ya bentuk pisuk di dalam batangnya itu dia itu seperti apa sebentar kawan kita lihat kan ya jadi tekstur dari batangnya ini lembut ya kawan ya jadi lembut kawan jadi kalau untuk sekali tebas ini tuh dia putus nah jadi teksturnya dia lembut bentar ya nah ini kawan jadi batang-batangnya seperti ini tuh tetes airnya seperti itu kawan nah itu dia oke nanti warnanya itu berubah merah kawan ya di dalam batangnya itu nanti dia berubah agak kemerah-merahan kurang lebih waktunya sekitar 3 menit atau 5 menit ya nah jadi bentuk pisuk dari dalam batangnya itu berwarna seperti ini nah 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 jadi kalau kalau kita amati kawan kita pegang seperti ini lembut ya kalau ini kan dia bisa patah juga jadi dia tipe kayunya itu lembut ya helaktis seperti ini kawan jadi mudah kita bengkokkan ya seperti ini nah itu ciri pisik bentuk dari kayunya ya nah itu dia kawan seperti ini nanti dari warnanya ini warna dalamnya ini akan berubah berwarna merah kawan jadi dia tidak putih seperti ini dia agak jadi berubah merah dia beberapa waktu dia akan berubah merah ini bentuk pisuk dari pola batangnya seperti ini kawan oke ambil lagi ya buahnya buahnya buah daunannya kawan nah jadi seperti ini radu ini kawan nah ini dari pola bentuk pisik dari batangnya ini agak berlendir ya kawan ya ini agak berlendir ya dia itu tidak bergetah dia kawan tidak mengeluarkan getah dia cuman agak berlendir aja dia seperti ini ya nah jadi bentuk pisik batangnya nah ini buahnya jadi pisik bentuk daun putuknya seperti ini kawan seperti itu oke kawan sampai berjumpa ya di lain waktu aku ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati